Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Bintang Wu Long, Istana Kaisar Longjue Pada saat ini, lima manajer Starfield Wu Long berkumpul di sini. Hidup begitu berubah-ubah, Luo Feng sangat menyedihkan terakhir kali dia diganggu oleh Kaisar Yan Zhu. Dalam sekejap mata, hanya beberapa ribu tahun telah berlalu. Kaisar Longjue menggelengkan kepalanya. Tabel telah berubah sekarang, Yan Zhu sekarang berada di neraka penjara ke-9, di penjara selama seribu era, dan Luo Feng melonjak, menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama. Kaisar Longjue, kamu harus membantu kami kali ini. Kaisar dan Yan yang kurus meletakkan gelas anggurnya. Terakhir kali Yan Zhu memperlakukan Luo Feng seperti itu, kita semua bahkan tidak menghentikannya. Aku khawatir, dia akan mengingatnya. Hmm, Kaisar Yan Gie mengangguk juga. Kaisar Longjue, kami akan mengandalkanmu untuk membujuknya. Kaisar Cheng Yu berkata, untuk dapat mengambil posisi manajer di sini, itu menunjukkan bahwa mereka semua tahu bagaimana menghadapi orang. Mereka jelas pada fakta bahwa meskipun Luo Feng masih tidak dapat melakukan apapun pada mereka, dan mereka memiliki tingkat kekuatan yang berbeda dengannya saat ini. Namun bagaimana dengan masa depan? Cara dia tumbuh, dia mungkin menjadi ksatria Shihuo yang baru. Saat kekuatannya tumbuh, berurusan dengan mereka akan mudah. Prajurit kecil dan pendendam itu, ada banyak dari mereka. Haha, santai. Kaisar Longjue mengangguk dan tersenyum. Betapapun bangganya dia di dalam, dia membantu mereka berarti mereka akan berhutang budi padanya. Aku juga harus berterima kasih pada Yang Mulia Luo Feng. Di samping mereka duduk seorang pria tampan. Dalam hal kecantikan, Yan Zhu saat itu sangat cantik sehingga sulit untuk membedakan apakah dia pria atau wanita. Namun pria ini mudah dibedakan sebagai seorang pria. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berada di sini. Pria itu tersenyum. Haha, Kili Kaisar, kamu harus berterima kasih padanya. Nam, memang. Kalau tidak, Yan Zhu tidak akan diusir dengan mudah. Empat lainnya semua tertawa. Tiba-tiba, Tuan, Tuan, seorang penguasa sektor lapis baja perak bergegas masuk dari luar, berlutut dengan hormat, Yang Mulia Luo Feng telah tiba. Luo Feng, Longjue dan yang lainnya terkejut. Hua, Lima bangun secara bersamaan. Ayo kita sambut dia. Kaisar dan Yan berkata. Hm, Lima manajer bergegas keluar, karena mereka jelas tentang hubungan Luo Feng dengan Kaisar Longjue. Mereka menduga bahwa dia akan datang ke sini lebih dulu, maka mereka semua berkumpul di sini untuk menyambutnya. Di luar istana, Luo Feng telah menyimpan kapal planet Yun Mo-nya dan berdiri di luar pintu masuk. Luo Feng, sebuah suara yang kuat terdengar. Luo Feng berbalik dan melihat lima orang mendekat, tersenyum. Kaisar Longjue, ah, Kaisar Danian, Kaisar Yin Ge, Kaisar Cheng Yu juga. Meskipun dia tidak dendam terhadap tiga kaisar lainnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Saat itu ketika Yan Zhu ingin memenjarakannya di neraka penjara, ketiganya hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Kami tahu kamu akan datang, jadi kami sudah menunggumu di sini. Kaisar Danian yang tinggi dan kurus tersenyum. Ah, Luo Feng mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kaisar Longjue tersenyum dan menunjuk ke pria tampan di sampingnya, ini adalah Kaisar Kili dari Dojo Kapak Besar. Kaisar Kili, Luo Feng melihat ke atas. Berengsek, pria tampan lainnya. Saat itu Yan Zhu telah mencapai tingkat kecantikan seperti itu. Dan meskipun pria di hadapannya ini tidak berada pada level itu, dia pasti pria yang gagah. Para kaisar yang dikirim oleh Dojo Kapak Besar, apakah mereka semua tampan? Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Salam yang mulia. Kili tersenyum. Saya baru saja mengambil posisi ini. Haha, saya benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Jika bukan karena insiden Anda dan Kaisar Yan Zhu dikurung di neraka penjara ke-9, saya tidak akan berada di sini. Terima kasih Anda kagungan. Luo Feng segera tersenyum. Ah, sepertinya Kili ini tidak berada di pihak yang sama dengan Yan Zhu. Luo Feng, ayo masuk, kita bisa duduk dan mendiskusikan masalah. Kaisar Longjue berkata, Ayo pergi, ayo masuk. Yang mulia, tolong. Mereka semua sangat bersemangat, karena Luo Feng menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Dengan lima manajer menyambutnya, dia memasuki istana. Adegan ini membuat semua penjaga sektor Lord bergumam di antara mereka sendiri. Hanya siapa ini, mampu membuat lima manajer menyambutnya dengan penuh semangat. Di dalam istana, perjamuan mewah dibentangkan saat mereka berenam duduk. Dalam sekejap mata, 4.000 tahun telah berlalu. Di masa lalu, Luo Feng kamu masih anggota wilayah primal yang normal. Sekarang, kamu sudah menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama. Kaisar Longjue mengangkat gelas anggurnya, Aku menghormatimu, ayo, bersulang untuk itu. Berengsek! Semua orang mengangkat kacamata mereka, Luo Feng mengikutinya. Selamat minum, Luo. Kaisar Longjue hendak mengatakan sesuatu ketika Luo Feng tersenyum, Kaisar Longjue, kita bisa mendiskusikan ini nanti. Aku disini di Wulong Starfield kali ini untuk membeli unit mayat serangga, tentu saja aku ingin pergi mencari untuk harta juga. Oleh karena itu, kita akan membahas bisnis terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah. Baiklah, kita akan mulai bekerja. Kaisar Longjue mengangguk. Kita harus mulai bekerja. Bisnis lebih penting. Semua manajer lain menimpali. Luo Feng terkejut. Ada pepatah di bumi, yang miskin diabaikan di jalan-jalan tersibuk. Yang kaya akan menemukan kerabat di pegunungan terdalam. Satu teori, ketika seseorang lemah, Kaisar yang berkuasa tidak mempedulikannya sama sekali, mereka semua baik dingin atau sombong dihadapannya, secara keseluruhan, mereka tidak benar-benar tersenyum ketika mereka bertemu dengannya pertama kali. Namun setelah dia menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, setiap kata yang dia katakan, mereka patuhi. Lupakan, ketidakpuasan Luo Feng terhadap mereka dalam bubar. Mereka semua bertanggung jawab atas departemen bisnis, mereka harus terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Luo Feng, kamu membeli 10.000 unit mayat bak puncak penguasa sektor, karena kamu sudah memesan, maka itu sederhana. Kaisar Longjue tersenyum, saya akan mengatur agar orang-orang pergi ke area penyimpanan dan membawa 10.000 unit. Ah, karena ukuran kesepakatan ini sangat besar, itu harus pergi dan mendiskusikannya dengan empat manajer lainnya. Titik-petik dua, tidak masalah. Saya pasti akan memilih 10.000 unit terbaik untuk yang mulia. Santai, Kaisar Kili masih baik-baik saja. Tiga lainnya jelas jauh lebih bersemangat dari sebelumnya, mereka jelas berusaha menebus tindakan sebelumnya. Karena tujuan mereka tercapai, Luo Feng senang dengan pemandangan itu. Itu akan makan waktu berapa lama? Luo Feng bertanya. Dalam 10 hari, Kaisar Longjue berkata dengan percaya diri. Sangat cepat, Luo Feng terkejut. Terakhir kali dia membeli 100 unit, butuh waktu cukup lama. Tapi kali ini 10.000 unit, namun waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Aku akan mengatur 100 anggota untuk langsung menuju ke tempat unit terbaik disimpan. Kaisar Yin-Gui tertawa, tentu saja itu akan sangat cepat. Yang mulia hanya perlu beristirahat di sini, dan dalam 10 hari Anda akan menerima mayat serangga Anda. Dalam 10 hari yang singkat di Wulong Starfield, 5 Kaisar bertukar pikiran dan menggunakan segala macam metode untuk membuatnya bahagia dan menikmati masa tinggalnya. Luo Feng menyadari betapa pentingnya kekuatan dan posisi. Yang mulia, Suara Kaisar Long Jue bergema di seluruh istana. Luo Feng berjalan keluar. Dua pelayan berdiri di dekat pintu masuk. Di kejauhan, Kaisar Long Jue dengan cepat berjalan, satu langkah melintasi seribu kilometer. Kaisar Long Jue, Luo Feng tersenyum, ada apa? Apakah unit mayat serangga sudah dikumpulkan? Iya mereka pernah. Kaisar Long Jue mengangguk dan tersenyum. Dengan membalik tangannya, cincin dunia hitam muncul. 10.000 unit mayat serangga semuanya ada di sini. Ah, Luo Feng menerimanya dengan senang hati. Cincin dunia ini tidak memiliki pemilik. Oleh karena itu, dia dengan mudah menggunakan energi dunianya untuk memasukinya dan mulai memeriksa 10.000 unit mayat Bucklord Pinacle Sector. Dari kelihatannya, Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Kaisar Long Jue, Kaisar Danian, Kaisar Yin Ge, mereka murah hati dan lugas. Luo Feng senang. 100.000 unit ini, standar rata-rata mereka bahkan lebih baik daripada 100 unit yang saya beli terakhir kali. Terakhir kali dia membeli 100 unit Lord Sector, dia bisa menghasilkan sekitar 1,8 juta Buck Lapis Baja Harimau, itu sudah tingkat atas. Dan memesan melalui jaringan alam semesta virtual, dia juga secara kasar mengetahui standarnya. Jika dia telah memerintahkan pengiriman untuk dikirim kepadanya, 100 unit yang dia beli kira-kira akan menghasilkan 1 juta tentara Buck. Itu artinya, 10.000 unit serangga yang dia pesan mungkin bisa menghasilkan 1 juta Raja Lapis Baja Harimau. Namun, dia sangat terkejut. Dia datang secara pribadi untuk memilih, dan 10.000 unit yang diberikan 5 manajer kepadanya, cukup untuk menciptakan 2 juta Raja Lapis Baja Harimau. Dua kali lipat jumlahnya, 60 juta poin, namun saya berhasil membeli barang senilai 120 juta poin. 5 manajer ini benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Dia bahagia di dalam. Tentu saja, ini adalah keseluruhan kekayaan umat manusia, bukan uang mereka sendiri. Jika Kaisar dan Nian dan yang lainnya membayar tagihan, mereka mungkin tidak akan begitu murah hati. Kaisar Longjue melihat ekspresi gembira di wajah Luofeng, dia tertawa keras, bagaimana, apakah itu cukup bagus? Bagus sekali, unit-unit ini sangat bagus. Luofeng mengangguk, beberapa unit buruk sementara yang lain bagus. Kali ini, Kaisar lain benar-benar bekerja keras untuk memilih yang terbaik untuk dikirim. Kaisar Longjue tersenyum, ketiganya sebenarnya telah berusaha keras untuk memperbaiki hal-hal dari sebelumnya, kami harap Anda tidak mengingatnya. Aku mengerti, Kaisar Yan Zhu memiliki ksatria Si Huo di belakangnya, aku mengerti tindakan mereka. Luofeng mengangguk dan tersenyum, aku tidak menyalahkan mereka. Haha, itu bagus, Kaisar Longjue mengangguk. Setelah mendapatkan beberapa keuntungan, itu adalah semacam pembayaran untuk sebelumnya. Luofeng secara alami tidak menyimpannya dalam hati. Aku ingat kamu ingin pergi ke gunung sampah. Kaisar Longjue bertanya, berapa lama kamu siap untuk mencari harta karun? Tidak lebih dari 100 tahun, kata Luofeng. Tujuan kali ini adalah untuk mengumpulkan pecahan perak yang cukup untuk membentuk baju besi perak. Menurut perkiraannya, beberapa dekade sudah cukup. Ah ini ada 100 cincin dunia, masih-masih mewakili kamu bisa berburu harta karun selama setahun. Dengan membalik tangannya, Kaisar Longjue mengambil 100 cincin dunia. Juga, saya akan mengirimi Anda peta pengawasan, dengan otoritas Anda, Anda dapat melihatnya. Ketika saatnya tiba, Anda dapat dengan bebas mencari harta karun tanpa perlu ada yang mengikuti Anda. Luofeng menerima 100 cincin dunia. Kesepakatan besar semacam ini biasanya datang dengan peluang gratis untuk berburu harta karun. Membeli 10.000 unit mayat serangga adalah 100 kali lipat dari waktu sebelumnya, tentu saja dia memiliki 100 tahun untuk berburu harta karun. Mencari secara bebas di dalam Starfield Wulong akan jauh lebih baik. Luofeng tersenyum. Haha, sambungkan ke jaringan jagad maya. Kaisar Longjue berkata, saya akan mengirimkan peta kepada Anda, ini harus lulus audit sistem alam semesta virtual. Hmm, Luofeng mengangguk. Sistem alam semesta virtual memiliki banyak kemampuan, menyaksikan, mengaudit, Seperti Universe 1 Stone Bank, Universe Galaxy Bank, Universe Merchandise Alliance, Dojo Kapak Besar, mereka semua harus menggunakan jaringan alam semesta virtual ini. Hal ini membuat Luofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi meski tahu betapa kuatnya itu. Setelah beberapa saat, Luofeng mendapatkan otoritas dan layar di lengannya menampilkan seluruh peta medan bintang panjang Wu. Kaisar Longjue, aku akan pergi berburu harta karun. Luofeng tersenyum. Saya harap Anda mendapatkan harta karun, kata Longjue. Haha, Luofeng tersenyum, menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan istana. Melihatnya pergi, Longjue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dia benar-benar membuang-buang waktu dengan berburu harta karun. Hmm, sekarang dia adalah level penguasa sektor, dia harus menjalani pelatihan hidup atau mati. Tapi, sebelum itu, dia mungkin ingin sedikit bersantai dengan berburu harta karun. Pang yang menyedihkan, siapa yang tahu apakah dia bisa selamat dari pelatihan. Dalam sejarah, ada terlalu banyak jenius absolut yang jatuh selama periode pelatihan ini. Tanpa itu, mereka tidak akan pernah benar-benar menjadi pejuang yang kuat. Meskipun mengetahui bahayanya, umat manusia masih mengirim para jenius penguasa sektor mereka untuk melalui cobaan ini. Starfield Wulong, seluruh Starfield dipenuhi dengan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya dari perang antar-ras, segala macam sisa-sisa tergeletak di sekitar, tentu saja mereka masih terorganisir dengan rapi. Saya selalu memiliki pemandu di samping saya terakhir kali saya mencari fragment, itu sangat merepotkan. Kali ini lebih baik, sendirian, saya bisa bebas. Luo Feng duduk di kapal semestanya dan melihat peta di layar lengannya. Hmm, ada begitu banyak titik putih di peta, seharusnya mereka semua adalah anggota internal. Lampu merah ini, ah, tempatku berada juga memiliki titik merah, sepertinya itu mewakili orang luar. Sangat cepat, Luo Feng memahami sistem peta. Otoritas yang diperlukan untuk sistem peta tidak terlalu tinggi. Orang harus tahu bahwa anggota internal ini semuanya hanyalah anggota staff, dengan tingkat otoritas Luo Feng saat ini, mudah baginya untuk mendapatkannya. Babat tak, kita akan berhenti di sini. Dipahami, kapal planet Yunmo dengan cepat melambat dan berhenti, kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Chi, Starfield Wulong, sebuah kapal segitiga berwarna darah berhenti di salah satu titik pemberhentian. Hmm, Luo Feng terbang keluar. Panggilan, Luo Feng sekali lagi bisa merasakan panggilan itu. Berbelok ke kejauhan, dengan begitu, ada pecahan di sana. Dengan membalik tangannya, dia menjaga kapal planet Yunmo dan terbang dengan cepat ke arah itu. Dia berakselerasi dan dengan cepat mencapai kecepatan cahaya, terbang dengan kecepatan sekitar 280 ribu kilometer per detik. Kecepatan cahaya adalah batas alam semesta yang sebenarnya, percepatan masa lalu yang akan mengirim seseorang langsung ke alam semesta yang gelap, melalui perjalanan alam semesta. Undying semua mampu melakukan itu dengan tubuh mereka sendiri. Tuan-tuan sektor sebagian besar tidak dapat melakukan itu. Manusia puncak Lord sektor normal biasanya hanya mencapai hingga 150 ribu kilometer per detik, yang utama adalah struktur tubuh mereka tidak cukup kuat. Oleh karena itu, saat mereka berakselerasi lebih cepat dan lebih cepat, beban pada tubuh mereka akan meningkat. Itu akan bertambah dan menjadi lebih berat bagi mereka. Tubuh binatang bertanduk emas itu sangat besar, ia mampu melakukan perjalanan alam semesta dengan tubuhnya. Ini sangat langkah. Bahkan setelah pelatihan dalam manual tanpa nama, struktur tubuh Luofeng tiga kali lebih kuat dari puncak penguasa sektor normal, namun dia masih tidak bisa melakukannya. Namun, dia memiliki baju besi prajurit padanya sekarang. Kembali ketika dia adalah puncak penguasa domain, dia tidak dapat melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang bagaimanapun, dia bisa melakukannya. Armor prajurit bisa melepaskan seribu kali lipat dari kekuatan puncak penguasa sektor. Dalam akselerasi, armor ini dapat menahan sebagian besar beban, membuatnya dengan mudah mencapai 280 ribu kilometer per detik, bahkan mencapai kecepatan cahaya itu bukanlah hal yang sulit. Haha, keberuntunganku tidak buruk. Hanya dari perjalanan ini, saya telah menemukan dua pecahan perak. Luofeng berdiri di dalam gunung sampah, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia senang, terakhir kali, butuh dua tahun bagi saya untuk mengumpulkan 232 fragmen hitam dan 12 fragmen perak bersama dengan satu pecahan. Saya hanya bisa merakit dua armor tentara lengkap. Armor prajurit, itu luar biasa. Pertahanannya kuat, kekuatannya juga luar biasa, dan juga memiliki beberapa efek menahan serangan energi roh. Namun, kemampuannya untuk memberikan tambahan seribu jumlah kekuatan penguasa sektor, itu tidak buruk untuk binatang bertanduk emas saat itu, tetapi setelah 1.200 tahun di kota kekacauan utama, binatang saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya satu prajurit baju besi tidak berbuat banyak untuk itu. Seseorang harus mengetahui bahwa kekuatan dasar dari binatang itu sendiri adalah 30 kali lipat dari manusia, binatang bertanduk emas yang normal adalah 10 kali lipat dari manusia, tetapi pelatihan dalam manual tanpa nama, itu menjadi 30. Dengan energi sungai darah di picu, itu 11 kali. Dan dengan dewa dunia, 7,5 kali, dan kemampuan alaminya memperkuat, 2 kali, itu bisa meningkatkan kekuatannya total 15 kali. Secara total, itu bertambah hingga 4.950 kali lipat dari kekuatan tuan sektor. Alasan itu sangat konyol terutama karena manual tanpa nama dan energi sungai darah. Tanpa keduanya, binatang buas itu hanya akan menjadi 150 kali lipat dari penguasa sektor manusia. Itu hanya akan menjadi level puncak penguasa sektor binatang bertanduk emas yang normal. Energi sungai darah dan manual tanpa nama memungkinkan kekuatan tubuhnya meningkat banyak. Efek baju besi prajurit, secara alami tidak begitu jelas. Luofeng berdiri di dalam Starfield Wulong, hampir seperti tikus pemburu harta karun, mencari di dalam pegunungan. Mencari pecahan perak itu sangat sulit. Efisiensinya tidak buruk pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, itu mulai menurun. Sepanjang jalan, dia sudah mengumpulkan beberapa armor tentara lainnya. Jelas jauh lebih mudah untuk menemukan pecahan hitam, tujuan utama baginya kali ini adalah untuk mendapatkan pecahan perak. Luofeng tidak menyerah. Sebenarnya, dia hanya mengirimkan seutas kesadaran untuk mencari harta karun, binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa sedang mempelajari tingkat kedua dari persenjataan Nansen 7. Alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Bintang 9. Ayah! Ayah! Luofeng dan Luohai berteriak di luar pintu. Luofeng! Luohai! Ayahmu baru saja kembali. Tidak bisakah kamu memberiku waktu berduaan dengannya dulu? Su Xin berkata dengan sedih, masuk. Bukankah dia sering kembali selama 21 tahun ini? Luohai tertawa keras dan melangkah masuk. Kedua pemuda itu masuk, meskipun mereka telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun, mereka tidak menua sama sekali. Di antara mereka berdua, Luofeng jauh lebih tenang, dia mengatur seluruh urusan keluarga, dia adalah otoritas utama dalam keluarga. Karena, dia biasanya tenang dan tenang, tentu saja aura yang dia keluarkan begitu. Luohai adalah kebalikannya, hampir seperti bandit yang tidak beradab, matanya menyala dengan semangat juang. Dua anak dengan dua karakter yang berbeda. Ayah, apakah kamu berada di medan bintang Wulong selama 21 tahun terakhir ini? Luohai bertanya. Hmm, Luofeng tersenyum dan mengangguk. Mengumpulkan armor perak lengkap tidak mudah, dia belum berhasil. Terlebih lagi, rencananya adalah mengumpulkan dua. Dia harus menghabiskan cukup banyak waktu di Starfield Wulong. Pisau yang di asah jauh lebih efektif daripada yang tumpul, hanya dengan persiapan yang tepat dia bisa pergi ke luar wilayah perang dengan persiapan penuh. Setelah Starfield Wulong selesai, kamu akan pergi ke perang wilayah luar? Luohai tidak bisa tidak bertanya. Ayah, bisakah kamu membawaku? Saya memiliki bentuk kehidupan tanaman tuan sektor, ini sangat aman. Anda, Luofeng menggelengkan kepalanya, kamu masih jauh dari itu. Bahkan dengan bentuk kehidupan tumbuhan, tubuhmu hanyalah penguasa domain level 9, kamu akan menjadi umpan meriam di perang wilayah luar. Serangan roh yang kuat dari ras lain. Akan dengan mudah membunuhmu. Bahkan aku harus sangat berhati-hati di sana, aku tidak akan punya cara untuk melindungimu sama sekali. Fokus saja pada pelatihanmu, menjelajah di dalam wilayah manusia. Jangan pikirkan perang wilayah luar, kapan Anda mencapai puncak penguasa sektor dan Anda memiliki kekuatan abadi, maka kita akan bicara. Ah, Luohai menundukkan kepalanya dan menjawab, dalam keluarga, dia tidak takut apa-apa dan hampir seperti seorang tiran. Namun, dia benar-benar takut pada ayahnya. Tenang, perintah Luofeng. Anda memiliki sumber daya yang tidak akan pernah dimiliki banyak orang, hargai mereka. Ayah mengerti. Luohai menjawab, keluarga Luoh saat ini adalah salah satu keluarga terbesar di negara-negara alam semesta Ganwu, tentu saja itu harus mendapat dukungan. Kembali ketika bumi diawasi oleh banyak satria dan Luofeng membuat kesepakatan dengan perusahaan alam semesta virtual, ia menempatkan sekitar 10 juta elemen campuran air suci luo ke dalam keluarga untuk memelihara bentuk kehidupan tanaman. 10 juta elemen campuran air suci luo ke, itu cukup untuk memelihara 100 bentuk kehidupan tanaman tingkat 9 sektor. Dan dia punya banyak, ini hanya sebagian kecil. Tentu saja, keluarga itu masih lemah sekarang. Tanpa keabadian di dalam, Luofeng tidak berani meninggalkan terlalu banyak harta di dalam keluarga. Namun, dengan lokasi utama di bumi, itu sangat aman. Hmm, Luofeng tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Ada apa ayah? Luohai bertanya dengan keras. Ayah, Luopeng juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Hal baik, Luofeng tersenyum. Wu Long Starfield, di dalam gunung sampah. Sudah berapa tahun? 21 tahun. Saya telah mengumpulkan total 1985 fragmen hitam sebelum akhirnya menyelesaikan 113 fragmen perak. Luofeng berdiri di dalam gunung. Dia memaksa mutiara armor prajurit keluar dari tubuhnya, kemudian sejumlah besar pecahan perak masuk dan perubahan khusus mulai terjadi. Fusi, Luofeng pernah mengalami ini sebelumnya, dia tahu apa artinya armor perak itu selesai? Sejumlah besar cairan perak berkumpul di dalam tubuhnya sampai mencapai batasnya. Gemuruh, perubahan terjadi seketika. Luofeng merasa seluruh tubuhnya bergidik. Setelah itu, sebuah kata misterius muncul di dadanya. Ini adalah jejak kata perak gelap, itu adalah kata ras dewa api, jendral. Luofeng menatap dunia perak di dadanya dan bergumam pelan, jendral. Melihat kata-kata ras dewa api, banyak pikiran muncul di benak Luofeng, baju besi hitam sebelumnya memiliki kata prajurit kali ini jendral. Saat jejak itu menghilang di bawah kulitnya dengan pikirannya, itu menghilang. Mari kita rasakan kekuatannya, pikir Luofeng. Gemuruh, benang perak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat meluas dari jejak inti, hampir seperti memasuki setiap otot, dan setiap bagian kulit di seluruh tubuhnya, juga di permukaan kulitnya, baju besi perak muncul, sepatu bot muncul di bawah telapak kakinya. Sebuah topeng perak dan helm muncul di atas kepalanya. Chi, Luofeng menarik napas dalam-dalam, dia bisa merasakan sakit di setiap otot di sekujur tubuhnya, hampir seperti terkoyak. Armor ini jauh melebihi kekuatan armor prajurit. Dengan dorongan, dia sudah bisa merasakan batas tubuhnya tercapai, dot itu membuatnya sangat menyakitkan. Aku hanya bisa memicu sekitar 1.200 kali kekuatan tuan sektor. Luofeng membuat penilaiannya, ketika seseorang mencapai tingkat kekuatannya, mudah untuk membuat pengukuran yang akurat dan tepat. Ahem, saat aku menggunakan armor prajurit, aku bisa dengan mudah memicu semua kekuatan armor, seribu kali sektor Lord Pinnacle. Luofeng merenung, dan menurut binatang bertanduk emas yang menggunakan baju besi saat itu, puncak penguasa sektor manusia normal dapat menggunakan baju besi prajurit ini. Dan aku tiga kali lebih kuat dari puncak penguasa sektor manusia normal. Namun, aku hanya bisa menggunakan 200 kali kekuatan tuan sektor. Dia mulai mengerti, semakin jauh ke belakang, semakin keras persyaratan pada tubuh. Sepertinya tubuhku masih terlalu lemah, armor prajurit lebih cocok untukku. Armor umum ini terlalu keras untuk tubuhku sekarang. Luofeng berpikir, tebakannya tidak salah, baju besi prajurit adalah baju besi paling dasar, itu dimaksudkan untuk digunakan oleh penguasa sektor, dan baju besi umum ini, untuk mayat hidup. Tentu saja persyaratannya jauh lebih keras. Mutiara umum, dengan pikiran, dia memaksa baju besi jendral keluar menjadi mutiara. Ini adalah bola perak bundar, lebih kecil dari prajurit satu persatu, diatasnya jejak jendral bisa dilihat. Aku akan membiarkan binatang bertanduk emas mencobanya. Struktur tubuh binatang itu jauh lebih kuat dari tubuh bumiku. Dia pikir, so, dia mengirim mutiara jendral ke cincin dunia merah gelapnya, tubuh mosa dan inti utama disembunyikan di dalamnya. Cincin dunia merah gelap ini adalah yang dia pesan secara khusus saat berada di kota kekacauan utama, demi keselamatan, dia menghabiskan 180 ribu poin. Dalam dunia internalnya, padang rumput yang luas. Melolong, gunung seperti binatang bertanduk emas melolong, suaranya penuh dengan kegembiraan, ia mengeluarkan mutiara prajurit hitam dan segera jatuh di rumput di samping. Setelah itu ia mengangkat kepalanya yang agung dan melihat mutiara jendral kecil, ia menjulurkan cakar kanannya dan menyentuhnya, segera cicih mutiara perak memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, kata ras dewa api jendral muncul di dadanya. Dan menghilang setelahnya. Armor umum, pemicu, mata binatang itu bersinar dengan cahaya emas saat melolong. Gemuruh, jejak di dadanya langsung terpicu dan benang perak yang tak terhitung menyebar dan menutupi setiap bagian otot, kulit, sisiknya, segera kekuatan kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, jumlah kekuatan yang mengejutkan terus meningkat naik dan meningkat. Seribu kali kekuatan tuan sektor, dua ribu kali. Tiga ribu kali, empat ribu, lima ribu. Rasa sakit yang parah juga menyebar, hampir seperti merobek otot-ototnya. Melolong, binatang itu melolong marah, bahkan dengan kekuatan tubuhnya, itu tidak bisa sepenuhnya memicu kekuatan armor umum. Orang harus tahu bahwa binatang bertanduk emas yang normal memiliki 30 kali kekuatan penguasa sektor. Melolong, itu melolong dan segera melepaskan dewa dunia, segera semua sisik, otot, organ dalam dan tanduknya mulai menyusut, kepadatannya meningkat dengan cepat. Saat menyusut, binatang itu terus memicu armor jendral. Otot, tulang, sisik, dan kepadatan tanduknya terus meningkat. Ia memang mampu menahan kekuatan armor. Enam ribu, tujuh ribu, delapan ribu, sembilan ribu, sepuluh ribu. Gemuruh, binatang itu tidak lagi merasakan kelelahan dari baju besi, itu telah didorong ke batasnya. Dan pada saat ini, binatang itu telah menyusut menjadi sekitar 300 km panjangnya. Orang harus tahu bahwa binatang bertanduk emas puncak penguasa sektor biasanya sekitar seribu kilometer. Panjang. Dewa dunia telah mencapai amplifikasi 3,3 kali, binatang itu sekitar 30 kali lipat dari penguasa sektor manusia normal sebelumnya, total 100 kali. Luofeng menganggup, ini adalah tentang tingkat terendah dari kematian normal, sepertinya baju besi umum ini adalah untuk kematian. Menyusut. Menyusut lebih banyak. Binatang itu melolong dan tubuhnya yang besar semakin menyusut, otot, tulang, kepadatan sisiknya semua terus meningkat, akhirnya berhenti dan mencapai batas dewa dunia. Menggunakan 2,12 miliar poin, amplifikasi dewa dunia telah meningkat dari 5 kali saat itu menjadi 7,5. Mudah, picu armornya, cici. 10 ribu kali kekuatan penguasa sektor, ini tentang puncak level resmi, hampir level kaisar. Binatang itu sekarang panjangnya sekitar 100 km, masih lebih besar dari gunung manapun di bumi. Di sampingnya seorang Luo Feng berpakaian hitam muncul, dia bergumam, dikombinasikan dengan cakar yang merobek langit, dan guru sayap si Wu memberi saya, he he. Luo Feng mengangguk puas. Meski masih jauh dari tujuan akhirnya, melawan makhluk seperti gurunya Truyan, dia masih bisa langsung dihancurkan. Namun setidaknya binatang itu sekarang telah mencapai tujuan jangka pendeknya. Tidak buruk, Luo Feng mengangguk puas. Binatang bertanduk emas itu dianggap sebagai kartu trufnya yang tersembunyi. Setelah menerima bimbingan dari gurunya pemimpin kota kekacauan utama, Luo Feng tidak berani merasa bangga, kepemilikan binatang itu hanyalah pertemuan di atas rata-rata, dan dia hanya menerima 3 miliar poin, kedimemiliki lebih dari 100 miliar saat itu. Oleh karena itu lebih baik untuk menjadi rendah hati, setidaknya dia saat ini, tidak memiliki kemampuan untuk membunuh tingkat resmi yang tidak dapat mati dengan tubuh yang tidak dapat mati. Setelah mengumpulkan satu baju besi umum, Luo Feng belum ingin mengakhirinya. Tubuh buminya mungkin belum bisa menggunakan armor, tapi bagaimana dengan masa depan? Dia tidak ingin membuang lebih banyak waktu untuk kembali ke sini lagi untuk mencari fragment. Tahun berlalu, tubuh buminya tinggal dan menjelajahi Starfield Wulong, terus-menerus mencari fragment baju besi perak. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa melanjutkan pelatihan mereka. Dalam sekejap mata, dia telah tinggal di sana selama hampir 60 tahun, 3 bulan lagi dan itu akan menjadi 6 dekade. Ha ha, akhirnya, akhirnya, saya akhirnya menyelesaikan baju besi umum kedua. Armor perak muncul di permukaan kulitnya, dia tersenyum, semakin sulit untuk menemukan lebih banyak pecahan perak. Efisiensi pencarian menurun semakin dia mencari. Butuh 21 tahun baginya untuk menyelesaikan baju besi pertama, dan 39 tahun lagi untuk menyelesaikan yang kedua. Saya telah menyelesaikan 2 baju besi umum, baju besi tentara, saya telah mengumpulkan total 58. Luo Feng tertawa, pecahan misterius itu, aku punya total 9 sekarang, sayang sekali aku masih tidak tahu apa itu untuk saat ini. Meskipun aku bisa merasakannya memanggil, aku tidak bisa menyerapnya, meneteskan darah. Di atasnya juga tidak berguna, dan jejak roh tidak dapat menyerangnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, 9 pecahan, dia tidak tahu apa itu, setidaknya bagaimana membuat mereka mengenalinya. Dengan 2 armor umum, 58 armor prajurit ditambah 2 armor prajurit pertama yang dia dapatkan selama pertama kali dia di sini, dia memiliki total 60 armor prajurit. 60 tahun, saya akhirnya mendapatkan 2 armor umum, kartu truf saya yang lain, pasukan serangga sekarang memiliki pasukan raja. Luo Feng tersenyum. Dalam dunia internalnya, Pulau Serangga, Howell, Serangga lapis baja harimau merah gelap dengan tinggi sekitar 26 meter itu pemberani dan tebal, mata majemuknya menakutkan, dalam hal tingginya sekitar 4 meter lebih pendek dari serangga lapis baja harimau normal, ukurannya lebih kecil. Namun apakah itu kekuatan cangkang, kekuatan atau kecepatannya, pengumpulan energi dunia del, dot itu jauh melebihi bak lapis baja harimau normal. Raja, Setiap raja lapis baja harimau memiliki biaya produksi yang tinggi, menggunakan kristal alam semesta, diperlukan 2.500 elemen campuran. Cukup untuk membuat kematian normal yang lebih miskin bangkrut, tentu saja ini terlalu boros. Jika saya hanya memerintahkan mereka untuk dikirim, saya hanya bisa menghasilkan 1 juta raja. Namun, karena saya secara pribadi datang untuk memilih barang dan membuat kesepakatan dengan 5 manajer, saya mendapat 2 kali lipat. Luo Feng senang. 60 tahun, Alina telah menghasilkan total 1,5 juta raja lapis baja harimau bersama dengan 200 ribu raja belalang pemburu dan 200 ribu raja tombak bayangan, mayat yang tersisa digunakan untuk membuat serangga lapis baja harimau biasa. Hari-hari produksinya berlanjut. Tentara raja serangga, Luo Feng sangat bersemangat, yang kuat semuanya menikmati perasaan memimpin pasukan. Tentara sejuta raja memang sangat kuat. Itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari 1 juta tentara yang kuat normal. Satu serangan gabungan, jika mengenai, bahkan akan membunuh tingkat kaisar abadi. Tentu saja kemungkinan itu benar-benar mengenai sangat-sangat rendah, namun dengan perintah ratu serangga, mereka secara alami memiliki metode lain. Saya telah menyelesaikan 2 misi yang saya datangi ke Starfield Wulong, baju besi umum dan pasukan raja serangga. Sekarang semuanya sudah beres, saatnya aku meninggalkan Starfield Wulong dan menuju ke perang wilayah luar. Saat Luo Feng pergi, dia secara alami dikirim dengan perjamuan mewah yang diadakan oleh Kaisar Longjue, Kili, Inge, Danian dan Changyu. Jalan terpendek dari sini ke perang wilayah luar adalah pertama-tama menuju bintang Changberg. Kaisar Longjue berkata, itu adalah pangkalan logistik dan titik transportasi pasukan. Sejumlah besar tentara dan banyak serigala yang ingin berpartisipasi dalam perang semuanya dapat menuju ke sana dan dikirim. Luo Feng mengangguk, karena dia berada di Starfield Wulong, jalur alami adalah menuju ke bintang burung Chang dan dikirim keluar dari sana. Terima kasih atas keramahan Anda, saya akan pergi. Luo Feng tertawa dan bangkit. Berhati-hatilah. Kaisar Longjue berkata, perang wilayah luar sangat berbahaya, waspada setiap saat. Kaisar Inge menekankan, jangan ceroboh. Lima kaisar semuanya mengingatkannya dengan kuat. Haha, aku pasti akan kembali hidup-hidup dari perang wilayah luar. Luo Feng tertawa, setelah itu dia berbalik dan pergi, mengambil kapalnya dan menuju ke titik deportasi pasukan bintang burung Chang.